Sedangkan Elder Titan jalan kaki dari sini ke sini ya Ini agresif sih, dua-duanya Astral, dia ambil Di level pertama seperti biasa, sedangkan dari Earth Spirit-nya coba melakukan agresif luar kah? Belum ternyata Dan Creep Equilibrium-nya tentunya dimenangkan oleh tim atau dari Shadow Finn Wolder Smash dilakukan, hasilnya membunuh satu Creep di belakang Sedangkan dari Elder Titan sendiri tadi sempat dapet Astral Spirit Jadi bisa dapet 5-4 plus berapa puluh sekian gitu ya Shadow Rest dua kali ternyata, ini bisa di-spam, Mamang Daya Waduh ini bagus banget sih, dia punya Poison Attack, dia punya Corrosive Skin Dan seperti yang akan menjadi First Block, yang pertama belum, tapi ada Fear Fire Wah ketahuan bung, ini bisa dua hit lagi sebenarnya kalau mau ya Dari ini ya, Triple Six bisa mati sebentar lagi But let's see, apakah berani dari seorang Mamang Daya untuk membunuh? Jaraknya masih aman lah ya Masih reachable Necromastry pun diambil sama Rufin Masih belum ada perubahan apa-apa Di bawah sendiri Masih aduh last hit VT Vaded yang lebih dahulu mendapatkan level 2 Dengan Mamang Daya sudah level 3 Bisa, bisa SMG Ya SMG di late game kalau seperti prediksi gue di awal tadi Kemudian mulai diserang menggunakan Spirit Lens Dan juga Phantom Rush Masih cukup berimbang Dari segi last hit Dan dari DB sendiri, coba Ada anchor smash Oke Masih belum ada lah Echo Storm ya Ini masih aman-aman aja, so far So far so good untuk kedua tim Coba last hit lagi Shadow Ray sudah dikeluarkan Oleh Nea 366 Bawah door smash sudah dikeluarkan juga Mendapatkan last hit Astral Anchor smash diambil 57 plus 17 Berarti 74 Oke Dari Wami sendiri level 2 Dia sudah dapat Bracer Dia belum dapat sepatu Sedangkan dari AG Mamang Daya sendiri Masih level 4 Masih punya crown 1 Dan untuk kurirnya sendiri Kurir Shadow Finn Dia ngambil Red Band Red Band Oke Astral Spirit kembali dikeluarkan Mencoba menambah damage Anchor smash sudah keluar Splash Arrow sudah keluar juga Boulder smash sudah keluar Rulim harus hati-hati ya Kita lihat last hitnya Masih berimbang juga By the way Rolling Boulder Tidak kena ke arah UK Harus hati-hati Havu sekarang Mencoba Satu hit lagi Uh hampir saja Ternyata selamat Dari seorang Ahfu Coba push lagi Sakit sih Poison attack dari Mamang Daya Anchor smash keluar lagi Dari Ohio Astral Spirit kembali keluar Mencoba Menekan Atau push Ohio Anchor smash keluar lagi Masih berimbang sampai Menit keempat Masih berimbang sampai menit keempat Tadi Mamang Daya sudah dapat Heist rune Shadow race sudah keluar Satu hit shadow race Mencoba untuk melakukan push Mamang Daya sudah level 5 By the way Shadow race keluar lagi Harus hati-hati Shared Poison attack Necro Necrotoxin Dan seperti yang akan jadi First Blood Untuk seorang Mamang Daya Awal yang baik buat Armigeniusis Seribu network Didapatkan oleh Armigeniusis Dari Lasset Top 3 nya dimiliki oleh Tim Armigeniusis Sedangkan 5 hero dari Tim SMG Berada di posisi 4, 5, 6, 7, 8 Di bawah Masih dispawn dengan Fire Spirit Sudah mau menit kelima 10 detik lagi Harus hati-hati Boulder smash Tadi sudah ditendang Lihat apa kamu dapatkan Oke Echo Storm Waduh Didapatkan oleh Ahfu ternyata Coba dispawn Ahfu Dia punya Rolly Boulder By the way Dia bisa kesetang kapan aja Satu untuk satu Sofer Dua untuk satu Dua untuk dua Kembali normal Dari segi Bounty Sedangkan Viper sendiri Coba spamming Dengan Nether Toxin Dia pengen ke arah Crown sepertinya Oh enggak ternyata Dia mau ke Wind Lace Oke Masih kita tunggu Elder Titan nya punya Tranquil Boots DB nya mau ke PT ya Sedangkan masih coba Untuk di spamming Untuk Natural Crypt Earth Specs sudah keluar Fire Spirit sudah keluar Rolling Boulder Rolling Boulder Golder Smash Belum keluar Rolling Boulder Red Wayne Sekarang sudah keluar Wormnya akan menjadi Perban sepertinya God Tribune Selesai sudah Juxtapox tadi sudah keluar juga Link bisa jadi perbanan berikutnya Earth Spike Lim Icarus Dive Aman Mamangdaya sudah level 7 Dan di sisi lain Amangdaya sudah level 7 By the way sudah nge-spun Nether Toxin Level 1 Dan juga Poinset Ngetek level 4 Berarti damage per secondnya Akan semakin besar ya 16 damage per second Ini menarik Spear of Mars Kena Juxtapox kembali dikeluar Double Danger sudah dikeluarkan Sudah masuk menit ke-6 Sudah masuk menit ke-7 Masih cukup berimbang Dari Sisi network Tapi Last hit Masih sama ya Top 3-nya Nah ya Triple 6 Masih kita tunggu Lim level 4 Coba Phantom Rush Tadi dari Vity Faded Trashy Shovel Didapatkan oleh Neah Triple 6 Sedangkan dari Avu Coba ketengah Nether Toxin Sudah dikeluarkan oleh Mamangdaya Baco Masih kita tunggu Vity Faded sudah level 6 Dia sudah dapet Juxtap Pops Oke Bisa jadi korban berikutnya Di atas Kita lihat Anchor Smith sudah keluar Frost R sudah keluar Dan mati dari seorang Ohio Akhirnya Ohio mati untuk pertama kalinya Di atas Falling Baldur sudah keluar Earthspike sudah keluar Icarus sudah keluar Avu bisa jadi korban berikutnya Kemudian jadi Hex Arsati-Arsati Fire Spirit Dan Avu jadi kergan berikutnya 1-3 sekarang 2 hero hilang Dari tim SMG Awal yang baik Bagi tim Army Geniosis Dari Nightward Sebenarnya Top 3 diisi oleh Dua pemain Dari Army Geniosis Dan satu pemain Dari SNG Dan sekarang Mamangdaya Double damage Rolling Baldur sudah keluar Ditendang Baldur smash Earthspike sudah keluar Icarus dive Echo Storm yang bagus sekali Kena 3 orang Atau 2 orang Musi akan jadi korban berikutnya Sisi lainnya Chromathry membunuh Seorang Viper Thesis Landing juga harus mati Kemudian ada Double banger Baldur smash Ke arah UK UK akan mati korban berikutnya Double kill dari seorang Neah Triple Six Dan 3 tukar 1 doang 4 sama sekarang Womming level 6 Mencoba boost di bottom lane Sendirian dia Dia punya 3 creep Yang berusaha membantu Di deny Airspirit Dia punya earn of shadow Dia bisa ke spirit vessel Setelah ini Sedangkan dari phantom lancer Berusaha ngapus Barang ohio Di top light Dyer fortified Elder titan Level 4 Dia udah dapet Run kill boots Viper sebentar lagi Dia dapet Road of Atos Tinggal nunggu Staff of wizardi Dan juga Resepi Dari Road of Atos Sedangkan dari Ag Mencoba push atas S push bawah SM Coba push atas Tukeran ya Untuk satu ya Dating towernya Dyer's bottom tower Is under attack Redrow ranger Sudah level 6 Marsmanshipnya Sudah dapet Sedangkan 2 support Menunggu di bawah Sedangkan di sisi lain Tidak ada pemain Army Genesis Selain Viper Yang berada di jungle Milik Team Army Genesisnya Sendirian Dyer's bottom tower Has fallen Dyer's top tower Is under attack Tower sudah hancur Masing-masing Satu untuk satu Sekarang Dari sisi tower Mas kita tunggu Ada smoke Dua smoke Ketahuan Mamangdaya Pecah sudah Smokenya Harus hati-hati Oh ini bakal tergang Ini bisa di Ravage Ya There you go Ada toxin Kemudian ada Earthspike Dan juga Finger of Death Dan Supernova Yang sedikit terlambat Sepertinya Ya Betul sekali Tiga hero Hilang begitu saja Darian Mingeniusis Membuat Network Turun Ke bawah Seribu 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 Seratus Dibu Empat Golchins Ke arah Tim SMG Rolling Bowber Ke arah Mars Sudah ditendang Womb Baldus Mesh Warnaf Shadow Teribu Dan juga Spirit of Mars Akan menjadi korban Berikutnya Ternyata Triple Six Sudah keluar Ternyata Ternyata Mati Shadow Fin Menjadi korban Berikutnya Sudah ada Spirit of Mars Belum ada Masih 3 detik lagi Ini sorry ya Kalau ada suara Berisik-berisik Karena lagi hujan Di rumah gue Lionnya level 6 By the way Sudah dapat Satu Finger of Death Kills Sudah dapat Tranquil Boots Dan sekarang Mencoba Farming Di bawah Sedangkan Di atas Masih Mencoba Menghabiskan Lane Dengan Nitrotoxin Terus Dishovel Didapatkan oleh Neah Triple Six Dan sekarang Dari Mars Dan juga UK Mencoba Push Astral Spirit Echo Storm Sudah keluar Tapi tidak Kena ke arah Shadow Fin Limnya sendiri Masih mencoba Untuk melakukan farming Rota Vata Sudah didapatkan oleh Viper Jadi item pertama Kita lihat ya Untuk item berikutnya Seperti apa Masih kita tunggu Masih melakukan farming Semuanya Level 10 Midas didapatkan oleh Seorang Lim Eh sorry Seorang DB Untuk mempercepat Network Dan juga Progress item Dari seorang Draw Ranger Sudah menit ke 13 By the way Masih berimbang Icarus Dax Sudah keluarkan Gods Ribu Sudah keluar Dan Musi Sepertinya Akan menjadi korban Berikutnya Seorang support Hilang Berarti Keunggulan Dari segi kill Tadi Atau segi teamfight Didapatkan oleh Army Geniosis Tiga ratus 350 gold chance Ke arah Tim Army Geniosis Wind probability Ya betul Mak gua abis ceramah Barusan Wind probability 5347 2 men smoke 2 men smoke Miniosis mencoba Kita lihat Belum ada vision yang kelihatan Kecuali Shadowfin dan juga Viper ya Roto-Roto sudah keluar Belum juga sendiri kelihatan oleh Worm Mars Oh my god Spice Dan juga ada Necromastery Bandita dari Games of Soul Nea Triple Six akan mati Dan tiga hero terstun Dan juga ada Earth Splitter Aful Magnitas sudah keluar Apple Storm sudah keluar Dan akhirnya mati Dari seorang Aful Kemudian ada Kita lihat lagi Necromastery Tiga orang Lantar masih sudah dikeluarkan Kemudian Disyleth menggunakan Draw Ranger Ohayo Sepertinya akan menjadi korban Tidak ternyata Musi yang jadi korban berikutnya Mamang Dayan mendapatkan Double Kill Ohayo Dia punya Ghost Scepter Dikejar Coba dikejar Ya sudah begitu saja ya Tiga hero ilang Ditukar satu Seorang Mars Tiga tukar satu Network pun berarah Ke arah Armijenius Sekarang Draw Ranger sudah level 12 Dia punya Arcane Run Dia punya Dragon Lens Dia seharusnya Dia mengarah ke Force Staff Dan juga ke arah Hurricane Pike Coba push Sudah menit ke-15 Berarti 2 untuk 2 seharusnya Tidak 3 untuk 1 ya Oh tidak 2 untuk 2 ternyata 8-9 sekarang 3.000 network diungguli oleh Army Geniusis Menghadapi tim SMG Mars sudah mendapatkan Ring Dagger Tapi gue dengar Ada Rota Fakal Snagger Voxin sudah keluar Aspek sudah keluar Hax sudah keluar Boulder Smash Rolling Thunder Island of Shadows Sepertinya Mamang Dayan Jadi counter berikutnya Mati ternyata Satu hero hilang Arena of Blood Ahven Jadi kotlan berikutnya Ada Sun Ray Dan Ahva akan mati dari Yugo Ditenang menggunakan Boulder Smash Sedangkan Lion Sepertinya akan mencoba Bunuh diri Mushy akan mencoba Bunuh diri Tapi kalau misalnya bisa Dikejar hebat sih Visionnya sendiri Yang gak keliatan Mushy sepertinya akan selamat 15 detik Oh ternyata dicari Sama Womi Apakah ketahuan Bisa ketahuan by the way Oh enggak Oh enggak Dia kabur Selamat ternyata Dari seorang Mushy Wah Sungguh beruntung Seorang Mushy ya 2000 network sekarang Yang first time kill didapatkan oleh Army Geniosis Mushy Coba keluar lagi Trunk kill boat sudah keluar Aman saja Oh ketahuan sekarang Sayang sekali Oh ada Hex dari Mushy Icarus dive Ares Paki belum keluar Oh hayo Spirit of Mars Link yang jadi korban ternyata Sayang sekali Bong Sana gengking Jadi ke geng ya Dari Queen of Soul juga Tadi gue dengar baru sana Oh ada invisibility Oke Ketahuan Ketahuan ternyata Ini bisa Kalau mau Rayna of Blood Harus sabar 12 detik lagi Kemudian ada Juxtapox Juxtapos Tappledanger Dari Vision Ini kalau misalnya Dari Titan Hunter Yang punya dagger Tau Wah Ketahuan no smoke Easy dong A1 Pecah smoke Ada Robbata Dan juga ada Rayna of Blood Spirit of Mars sudah keluar Gak bisa ngapakan Earth splitter juga keluar Supernova sudah keluar juga A4 harus kabur sekarang Sepertinya A4 juga di korban Berikutnya Dua kill Double kill Dari seorang membang daya Awal yang bagus sekali Bagi tim RBG Niosys Membuat Kocah kacer Dari tim SMG 1012 sekarang VT Faded Sudah melakukan Divisial Blade Dia mau ke Manta Style Dia mau ke Heart of Taras Mushi Masih belum tahu Sepertinya ke dagger dulu Buat inisiasi Untuk melakukan Earth Spike-nya Radiance Middle Tower Is under attack Oke masih kita tunggu ya Untuk Sebenernya Sengaja gue kecilin sih Karena Suara in-game-nya terlalu besar Kalau di kuping gue Sebenernya Tapi boleh lah Gue gedein dikit Dari VT Faded Masih Go Scepter Tapi dia dapet botol Double Damage By the way Oh enggak Ini si Ohio maksudnya VT Faded nya Divisial Blade DB Dia sudah dapet Shuriken Pike Dia mau ke Butterfly Sebentar lagi Sepertinya Ohio VT Faded Oke Mushi Ini masih aman-aman aja ya By the way Oh Yuki-nya ngambil Glimmer Cave Rencananya Terus Ini H366 Uuuu Engine Engine stack-nya enak nih Engine stack-nya enak nih Oke Sudah habis Sudah Bominya masih nunggu Sudah dapet Soaring Dia mau ke Arah PKB Sedangkan di tengah DB Masih nunggu Masih aman-aman Semua Dan sekarang Waktunya untuk Roshan Roshan Buat tim SMG Tidak ada vision Sama sekali Nggak ada yang tahu Onset Tim SMG Mengambil Roshan Awal yang bagus juga buat tim SMG yang mau melakukan counter attack Sudah menit 20 artinya sudah bisa diagami shot by the way Dan akhirnya Roshan sepertinya akan diambil oleh tim SMG dan ID sepertinya akan diambil oleh 50 Pagot There you go Menit ke 20 18 Ini suaranya udah jelas belum guys Tapi di sisi lain ternyata Ohio dapetin UK Hmm Oke 4 Man's Smoke Dari tim SMG Mencoba mencari Yang paling dekat ada Mars dan juga ada Draw Ranger 3 Man's Smoke Oh nggak ternyata ke arah yang salah ya Jadi yang paling dekat sekarang Phoenix Phoenix-nya harus mundur 3 Man's Smoke 4 Man's Smoke Sedangkan dari tim Army Genesis-nya mencoba push dari ke bottom lane Fortified pun sudah dikeluarkan Terus menunggu Sudah ada TP sepertinya Dari seorang Lion Menjadi awal yang bagus Earthspike sudah keluar Smoke sudah pecah Akhirnya kembali semua Tidak terjadi apa-apa Tapi selain ada Spirit of Mars dan Mushi yang menjadi korban Merelakan dirinya Kok nggak tahu apakah Mushi ini Emang sengaja maju Dan mengorbankan dirinya Supaya ter-distract creep-nya Kita nggak tahu ya Karena creep-nya disini Anyway Viper sudah mendapatkan sepatu boot of travel Kemudian dari limb-nya sendiri Dia mau ke BKB Supaya Icarus dive dan juga supernova-nya aman Sentosa sehat sejahtera selalu bahagia Wami dia masih jauh ke BKB Masih butuh sekitar 1500 gold lagi Nether toxin Kemudian ada anchor smash Neah triple 6-nya ngambil talent 3 apa Movement speed dan attack speed Oke Dengan di sisi lain Phantom 1 sudah dikeluarkan Diversal Blast sudah keluar Icarus dive pun keluar Harus hati-hati Kemudian ada Doppel Denggar Lim Fire Spirit Seperti yang akan menjadi korban berikan-nya Dari tim Arden Genesis Satu hero mati 300 ribu sudah keluar Ya sudah begitu saja Saatnya push tower tower 2 Dari tim SMG Berarti tim SMG punya chance Untuk melakukan claim outpost Sekarang juga There you go Sudah hancur Berarti outpost bisa di claim Oleh tim SMG 12-13 ribu networld Mulai menurun ya Ke arah tim SMG Sedangkan win probability-nya aja Sekarang Ngarah ke tim SMG 56% Masih kita nantikan Apakah ada smoke atau enggak Belum ternyata Cenunggu Tapi tidak ada pemain Dari tim SMG yang berada di lane Semuanya nyebrang 3-man smoke Dari tim SMG BKB sudah dimiliki oleh Earth Spirit Berarti dia bisa rolling boulder BKB Boulder smash Dan juga Magnetize Pecah sudah Tauan Tauan Vision yang bagus juga Dari tim AG Atau Army Geniosis Lain sudah punya dagger Dia sudah dapat 2 kill Dari finger of death Berarti plus 80 VT faded Level 17 Kita lihat lagi Apakah akan pecah Sebentar lagi Ohio Dia punya tight hunter Dia punya leverage Dia nggak jadi leverage Rolling boulder BKB sudah keluar Nggak kena siapa-siapa Boulder smash Sudah keluar Ya sudah Ada nofshadow Ada hasten juga Dari seorang viper Tower tier 1 di bottom line Sudah hancur Tidak jadi fight Waduh BKB terbuang Dengan sia-sia ya Bukan dirimu di hatiku Sudah terlalu lama Tapi ada 4 man smoke Dari tim Army Geniosis Sudah ada dagger Moshi akan jadi korban berikutnya Ego Nah kita kasih Sudah keluar DB menjadi korban berikutnya Seperti ya Tapi ada fire spirit Dan juga ada Apo storm Spirit terbaik Kami sudah keluar juga Harus hati-hati Ya sudah 2 hero hilang Mega kill Double kill Dari seorang DB ya Trawranger mendapatkan 2 kill Berarti 1114 gold chance Ke arah tim Army Geniosis Kemudian dari Shadow V nya sendiri Ngambil Mass of Madness Agak jarang ya Sekarang 728 Dia ambil Mass of Madness Dan juga BKB Itu ya Itemnya termasuk yang Kalau dia mau ke physical Physical damage Oke Cuman dia mau ke physical damage Dari AFU sendiri BKB sudah keluar Dia mau ke Dia mau ke ini gak sih Ke arah Lotus Mungkin Mungkin ke arah Lotus Orb ya Aegis sudah di reclaim Berarti butuh sekitar 2 atau 3 menit plus Random time Supaya Aegis atau Russian Bisa up kembali Untuk Russian kedua Icarus sudah keluar Dan ternyata ada Arena of Blood Mushi nya selamat ternyata Oke Mati Gak jadi selamat ya Begitu saja Kembali hilang Dari seorang Mushi Drawranger nya mau ke Mjolnir Untuk meng-counter Double danger Dan juga Juxtapox dari Vtifaded Masih kita tunggu Perangan dari kedua tim ini Sudah Berada di menit ke-25 Berarti item semakin jadi-jadi Bisa 6 slot Dalam waktu kurang dari 15 menit Kemudian Uff Manta ya Manta sudah didapatkan juga oleh Phantom Lancer Dia mau ke Heart of Taras Dan dia juga mau ke Butterfly Dari tim Army Geniusis Ini bisa jadi inisiasi yang bagus juga Kalau misalnya ketahuan Sedangkan dari sisi View nya Oh pecah ternyata Vtifaded Dan juga ada ultimate dari seorang Manta Dan tidak terakhir lagi Belum ada DK Bisa ada seorang Vtifaded Dan menyebabkan kematian Bagi seorang Vtifaded Dan juga Afun Yang menjadi korban berikutnya Korban berikutnya Unstoppable dari DB Dua hero Satu hero sangat penting Yaitu Phantom Lancer Didapatkan oleh Army Geniusis Membuat keunggulan kembali Meningkat ke arah 5000 Network Untuk Apa Army Geniusis 1898 Goal Chains Mengarah ke arah Army Geniusis Belum ada Krip Dan mencoba di push Nah Udah ada Jadi bisa Di non-aktifkan Backdoor Protection nya There you go Sudah hancur Tower Tower ke-2 Soon Gampang ya Untuk ngancurin Tower Tower ke-2 Kalau ada Krip nya Kalau nggak ada Krip nya Agak susah Apalagi kalau damage nya sedikit gitu Dan outpost pun Akhirnya bisa diaktifkan oleh Tim Army Geniusis Waduh Refresh dan juga Ada Fear of Death Waduh ini dia nih Contra attack dari Tim SMGR Sati-hati Glimmer Cap dan juga Dash Anchor Smash sudah keluar Shadow Rage Tidak kena siapa-siapa Ada Gas juga Ya Gas sudah keluar Oke Custom Nggak jadi dia Ohayo dapet Mega Kill Double Dua tuker 0 Turun ke arah 4000 Berarti 2000 gold chance ya 2160 gold chance Ke arah Tim dari SMG Mars BKB Blink Dagger Solrip BKB nya pun Masih fresh BKB Ya dan Untuk win probability nya Sekarang masih di arah AG Tadi sempat Melonjok ke arah 60% sepertinya ya Atau 65% Ini nggak tau Dia adalah Rolling Boulder Lihat apakah ada Ward Jadi ward dulu Sementara Flatmail Ya Satu-sat Flatmail Marek Atau Lotus Orb sih Roshan sudah up Ini adalah Roshan terdua Berisi Aegis of Immortal Dan juga Cheese Sudah tahu Ada Roshan Berarti bisa Melakukan Post Roshan UK Dia punya Glimmer Cap Lim Dia punya BKB Wah Sudah BKB ya Berarti Support 5 nya Elder Titan Oke Elder Titan nya Sendiri mau ke Crimson Guard Trusted Shovel Di arah Lion Kemudian Belum ada Progress item Berikutnya Dari Tim Atau Dari Seorang Moshi Dia bisa Ke Outer Lens Dia bisa Ke Gun Scepter Kalau Misalnya Dia Mau Tergantung Semuanya Tergantung Kondisi Situasi Dan Situasi Kondisi Dan Toleransi Enchanted Quiver Dan Clock of Clans Dapatkan oleh DB Draw Ranger Dan sekarang Roshan Sudah kelihatan Phoenix Sudah buka Berarti sudah tahu Dari tim Army Universe Kalau ada Roshan Sekarang Mau ke arah Roshan Tim fight pun Mau gak mau Harus dipaksa ya Kalau misalnya Emang mau Dapetin Roshan Siapapun yang menang Dari team fight Setelah ini Didekat Roshan Maka Mereka bisa Mendapatkan Advantage Untuk mendapatkan Roshan Sebenarnya Kemudian Datang Courier Lion Berarti sudah tahu Dua-duanya Ini bisa team fight Alphos sudah direclaim Oleh tim SMG Oleh tim Army Geniuses Dua Dua courier Sudah ada Berarti Dua-duanya sudah tahu Posisinya Sedangkan di sisi Lion Five men smoke Dari tim SMG Mencoba puter Dia Gak ada siapa-siapa Sedangkan di sisi lain Ag Tadi ada Spear of Mars Tauan Earthspotnya gak kena Menit 30 sekarang Gak jadi team fight lagi Balik lagi Ya sudah Phoenix masih disana Smoke sudah dibeli oleh Lion Waktunya Roshan Untuk tim Army Geniuses Sepertinya Tuh Army Geniuses Tapi harus hati-hati Afu dia punya Rolling Boulder Dia punya BKB Dan dia punya Magnetize Kita lihat Apakah team fightnya Ini akan dimenangkan Oleh Army Geniuses Atau Justru Rolling Boulder Sudah keluar Nether Toxic Sudah keluar BKB Pun sudah keluar BKB Dan juga Arena of Blood Dan kita lihat Gak ada sama sekali Dari sisi lain Draw akan menjadi Korban dikutnya Oh kena guys Dari Seorang Roshan Yang terkena Dari seorang Mamangdaya Wow Oke Adikati juga Warming Aga Toxin Dan juga ada Refax dari seorang Ohio Backpack pun juga Sudah keluar Ke arah tinggal oleh Hero Dan juga ada Byron dari seorang Aga Titan Kita lihat lagi Mamangdaya Dari sisi lain Ada Rota Vatos Dan ada Mantas Tail Dari seorang Ya sudah Dua tukar satu Dan buyback Tapi harus hati-hati Ini bisa menjadi Ronde kedua Untuk teamfight VTFADD sudah keluar Mayolnya sudah keluar Arsati-hati Gush pun sudah keluar Dari seorang Ohio dan Roshan Pun didapatkan Oleh DB Sudah keluar Musi menjadi korban Berikutnya Tiga hero hilang Dari tim SMG Apakah menjadi Hero keempat Dari seorang VTFADD Mencoba maju kah Gak perlu Ternyata Ya sudah Tiga hero Mendapatkan Didapatkan oleh Tim SMG Ditukar satu Hero Dan buyback Ya 1670 1710 Dan 1910 Gold change Ke arah Tim Army Geniosis 6000 network sekarang Tim SMG tertinggal Kehilangan Aegis Kehilangan Cheese Sepertinya terlalu cepat Dari seorang Earth Spirit Untuk melakukan Rolling Boulder Dan memaksakan Teamfight yang terlalu early Menyebabkan Aegis Justru mengambil Advantage Nanti gue gak nge-cash Gak nge-cash Zero By the way Karena gue mau pergi Mars level 18 Dia mau ke Assault Quiras DB Coba push Tower tier 2 Di bottom lane Advantage Untuk Tim Army Geniosis Invisibility pun Didapatkan oleh Ohio Ohio bisa melakukan Refage Kalau misalnya Dia mau Dia punya Shivas Guard Dia punya Refresher Op Ketahuan Harus hati-hati Ohio Bisa menjadikan Our Refage Sebagai bencana Army Geniosis Sudah melakukan Darks Ribut BKB sudah keluar VT Feather Bisa kena ini Dan kita lihat Kemudian ada Darks Dengar Bisa kabur Di sisi lain juga Kita lagi Shivas sudah dikeluarkan Aman ternyata Di sisi lain juga Kita lihat VT Feather Akan beri Pergantikannya There you go Mati dari Seorang VT Feather Wami Yang mendapatkan kill Di sisi lain Ada Rolling Boulder Dan 4star Kita lihat lagi Afu Rolling Boulder lagi Pergi dia Jauh-jauh Sakit loh Itu by the way 9000 network Agak seribu Gak kena Ternyata Wami Coba kita lihat 9000 network Apakah Dari tim SMG Bisa melakukan Comeback Yang sitimewa Bukan istimewa Lagi Tapi sitimewa Phantom Lancer Hero Late game By the way Tapi DB Dia punya Mjolnir Dan Dia mau Ke Arah AP Tuh Gue lupa FKD Naminya Astral Spirit Sudah keluar Kemudian dari Wami Dia ngambil Bulwark Buat mencegah Damagenya Dan ini Advantage juga Wami Bulwark Earth Spike Sudah keluar Kemudian ada Fire Spirit Ah sorry Icarus Dive Bukan Bukan Hey Bukan Sunray Kemudian lanjut Kita lihat Ada Ghost Scepter Dari seorang Ohio Ke arah Mushi Waktar ketiga Sudah hancur Bulwark Sudah keluar Lagi Ini advantage Buat tim Armageniusis Rotaf atas Ke arah Nihah Triple Six Tidak ada All set Traffed Gini Tapi Adanya Adalah Butterfly Kemudian Shivas God Kemudian Ohio Sepertinya Menjadi Record Bandricon Ya Rolling Boulder Bumpur Dia Afu Gak Bisa Ngapa Ngapain Dari Team Sender Advantage Lagi Lagi Dan BKD Sudah keluar Mengenangkan Bogus Night God Fingered Finger of Death Okay Finger of Death Lima Okay Kemudian Ada Mother Boxing Ada Arena Blood Yang bagus Kali Dari Mars Woman Superman All Falk Kita Lihat BKD Dari Shadow Finn Earth Splitter Lagi Sunray 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 Sina Triple Six Mati Game Spree Dari Seorang Lynn Lagi Phantom Lanser Melakukan Mantas Tavity Vader Menjadi Korban Berikutnya Tidak Ternyata Double Dengar Sudah Dikeluarkan Satu set Tower Tire Ketiga Di Bottom Lane Sudah Dihancurkan Dan Masuk Ke Midland Harus Hati-hati Armigeniusis Untuk Buyback Status Sekarang Kita Lihat Ada 4 Buyback Dari Tim Armigeniusis Sedangkan Tidak Ada Buyback Sama 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 Bagus Sama Sama Bulwark Bukan Bulwark Tapi God Seribuk Advantage Lagi Dari Tim Armigeniusis Spear Of Mars Hancur Sudah Satu Barak Midland Bisa Jadi Dua Set Tower Tire Tiga Dan Ini Semakin Menekatkan Terus Park Sudah Keluar Dan Kita Lihat Ada Magnet Kena 3 Hero Dari Koron Leling Dan Juga Ada Refish Ke Arah 4 5 Hero Ternyata Dari Seorang Ardemy Oh Hay Berasa Dapatkan Refish Ke 5 Hero Balik Semua Kabur Panik Dari Seorang Ardemy Musish Wami Mati Double Kiel V Divided Afu Berpanjang Perjalanan Dia Tidak Ada Siapa Siapa Diju Dua Hero Hilang Dengan Buyback 2986 Gold Chance Ke Arah Tim SMG Skadi Sudah Didapatkan Oleh Drawer Vanguard Vanguard Didapatkan Oleh Elder Titan Yang Berarti Dia Crimson Wartair Kedua Coba Akan Dianjurkan Oleh VT Kedek Sendirian Dengan Backdoor Protection Masih Terlalu Jauh Dari Krim Masih Sekitar 10 Detik Lanjut Oh Ayo Push Tower Ketiga Ini Bisa Dilakukan By the W Elder Max Sumpah Keluar Harus Hati-hati Dari Dari Ag Ini Bisa Menjadi Comeback Harus Hati-hati Ya 88% Win Probability Di Arah Ag Tapi Comeback Masih Bisa Terjadi By the Way VT Faded Melakukan Double Danger VT Faded Nya Punya Manta Style Heart Heart of Heart of Butterfly Butterfly Bkb Dia Belum Bkb 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 Jadi Mau Nggak Mau Harus Build Stormcafter Dia Bisa Ngecycline Hero Dirinya Selama 3 Per 4 Detik Atau 0,75 Detik Oh Laco Kertek Kertek Badanku Sorry guys Logo Scepternya Juga Ada Di Lion Sisi Lion Earth Spirit TV Dia Selesai TV Ketahuan Ketahuan 2 set Tower Tire 3 Milik SMB Sudah Diancurkan Dia Mau Ngancurin Top Tapi Harus Tire Satu Dulu Karena Satunya Bahkan Belum Kesentuh Sama Sekali Masih 100% Ternyata Jadi Sebuah kerugian Gak sih Buat Tim AG Dia Gak Nge-push Dari Awal Gitu Tadi Gue Lihat Ada Radiance Oh Ya Radiance Ternyata Diambil Sama Vyper Radiance Shivas Guard Road Of Athos BKB BKB 6 Detik Dan Clock Of Flames Nambah Armor Magic Resistance Nieder Taksin Namang Daya Level 24 Tidak Ada siapa-siapa Tapi di sisi lain SMG mencoba Flanking Ke arah Tower Tower Tire Satu Sudah Akan Pecah Sementar Lagi There You Go Sudah Pecah Lim Sudah Tau Ada Siapa Disana Apakah Mau Dipaksa Teamfight Ini Bisa Dipaksa Teamfight Kalau Emang Mau Total Denggar Sudah Keluar Harus Hati-hati Mars Bisa Jadi Inisiator By the way Jadi Kita Lihat Apakah Bisa Melakukan Oh Five Man Smoke Mars Rolling Boulder Sudah Jadang Juga Kita Lihat Ada Arena Of Blood Ke arah Dia Orang Super Nova Sudah Keluar Dan Terkena Karena Mushi Mushi Tidak Bisa Ngapain Blade Pokil Dari Seorang TB Tiga Hero Yang dituker Satu Hero Dan GG Is Cold SMG Tertinggal Satu Nol Di Game Pertama